Untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kuiper, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Dinas Pendidikan di Maluku Utara, berkolaborasi untuk menyelenggarakan program pendidikan di salah satu daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, yaitu Kabupaten Halmahera Barat. Program yang dilakukan terdiri dari Kuiper Hybrid Learning bagi siswa dan workshop peningkatan kapasitas tenaga pendidik bagi guru. Kami sangat terbantu adanya konten-konten yang disediakan secara gratis oleh Kuiper untuk bisa kita sampaikan kepada para pelajar di daerah tertinggal yang selama ini kekurangan konten-konten kreatif di dalam proses belajar-mengajar. Dan Kuiper sendiri juga melatih guru-guru di daerah tertinggal sehingga mereka bisa lebih interaktif, bisa menggunakan berbagai metode yang ada di lokal untuk menyampaikan mata pelajaran. Dan terus terang dari hasil laporan cukup mengejutkan bahwa peningkatan mereka cukup signifikan. Tidak hanya pada kualitas guru, tetapi juga semangat dari para pelajar untuk bisa menerima sistem Kuiper ini di dalam proses belajar-mengajar. Dan kegiatan ini tentu meningkatkan kompetensi saya. Semoga kegiatan workshop seperti ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahun, sehingga guru-guru yang lain bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti ini. Sekali lagi kami mengapresiasi atas program dari Kementerian Desa lewat program-program ini, baik dari program Kuiper dan Halo Hola yang telah menggagas program ini sehingga dapat meningkatkan profesionalisme guru, khususnya yang bertugas di daerah Kabupaten Halmaera Barat. Sedangkan dalam implementasi pembelajaran dengan sistem online to offline atau hybrid learning, Kuiper dibantu oleh Halo Hola. Sebuah alat distribusi konten untuk edukasi berbasis digital yang dapat diakses tanpa internet. Saya belum pernah belajar pada video, tapi setelah belajar pada video, saya lebih asik dan lebih mengerti materi-materi. Semoga saya lebih tidak belajar dengan adanya kriper dan situasi selalu SMB yang lebih senang belajar karena adanya kriper ini. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari dan masih akan berlangsung hingga bulan November 2019. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan dan melihat hasil dari implementasi hybrid learning dengan video pembelajaran Kuiper. Kami dari Kuiper Indonesia sangat senang sekali telah diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata di salah satu daerah 3T. Semoga sistem pembelajaran dalam bentuk hybrid learning ini dapat berguna dan bermanfaat bagi adik-adik di SMP 7 Halmahera Barat dan juga dapat membantu guru-guru di sana. Terima kasih kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah mempercayakan Kuiper sebagai mitra untuk memberikan konten pendidikan berkualitas di Timur Indonesia.